Hello, good morning my dear kids, how's your morning, how are you today, I hope you are great, welcome back with Miss Irna in IPS subject, what's our topic today? Ya, our topic today is talking about the sketch, ya hari ini topik kita akan berbicara tentang dena and especially for today we will learn about the room sketch dan terkhusus hari ini kita akan belajar tentang dena ruang, what should you do? Don't forget to watch my link and then now please open and learn your book page 110 Miss Irna will explain the meaning of the sketch and kinds of that, ya jadi Miss akan jelaskan pengertian dari dena dan macam-macam dena after that Miss Irna also explain about the meaning of the room sketch and ask my students to mention the room position based on the wind direction ya nah setelah itu Miss akan jelaskan pengertian dari dena ruang dan mengajak anak-anak Miss menyebutkan posisi ruang berdasarkan arah mata angin oke, do you still remember the wind direction? oke, don't forget it ya, because this is so important for you oke, dena ruang, pengertian dena, dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya secara detail sama dengan peta, pada dena juga terdapat mata angin, jenis dena yaitu ada dena ruang dan dena lokasi dena ruang, dena ruang berfungsi sebagai ya menggambarkan detail letak dan susunan ruang dari suatu bangunan serta mengetahui posisi suatu ruangan terhadap ruangan lainnya oke, look at this picture ya, kalian bisa lihat ini, this is the sample of the room sketch ya, ini adalah contoh dari dena ruang oke, look at this picture ya, ini perhatikan gambarnya ya nak nah ini ada keterangannya ya, yang A itu taman depan, yang B garasi, yang C itu ruang tamu kemudian yang D itu kamar minta, yang E ya, ruang keluarga, yang F itu dapur ya, selanjutnya G itu adalah kamarnya si Adi kemudian H adalah kamar mandi, ya, yang I adalah kamar orang tua, serta J adalah taman belakang oke, ya, look at this picture and answer the question oke, ya, kalian bisa menjawab soalan ini ya, apabila kalian memperhatikan gambarnya oke, kamar minta terletak di sebelah titik-titik garasi ya, number two, ruang keluarga terletak di sebelah titik-titik dapur and number three, ya, kamar Adi terletak di sebelah titik-titik kamar orang tua and the last, garasi terletak di sebelah titik-titik taman depan well, you know for today, ya, don't forget to always stay healthy, ya, wash your hands and then don't go to anywhere, prepare yourself before we start to study in Zoom meeting see ya, bye-bye